Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pesona Inspira Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu Kali ini hadir di siang hari ini Edisi hari selasa ya Hari yang ke-27 di bulan Februari 2024 Studio Radio Pesona ini bareng Mita Tapi Mita juga enggak sendiri Ada yang spesial kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Dan juga Unit Layanan Disabilitas Distrik Pora Dan kali ini kita akan membahas tentang Tema kita adalah Semua Anak Bisa Ikut PPDB Wah ini kayaknya memang udah hampir mendekati Masa-masa PPDB ya Pesona Inspira ya Nanti yang mau gabung boleh di 0823-2383-9996 Tapi kayaknya kita juga harus kenalan nih Sama Narasumber yang sudah hadir di Studio Radio Pesona Keren dan luar biasa pastinya Yang pertama saya Sapa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Bapak Dr. Dr. Andes Musofa MPD Pak Musofa selamat siang Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Musofa? Alhamdulillah baik Lagi sibuk apa ini Pak? Sedang banyak kegiatan Sedang mengikuti paparan supervisi Para kepala sekolah yang baru saja Mensupervisi gurunya Kemudian hasil paparan itu Menjadi bagian yang harus didata oleh Dinas Pendidikan Untuk menjadi masukan Agar hasil-hasil supervisi itu Bisa menjadi umpan balik Bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wonosobo Wah luar biasa Ini di sela-sela kegiatannya Tetap meluangkan waktu Untuk ngobrol bareng Di studio Radio Pesona Dan satu lagi nih Kita juga kehadiran Narsumber kita Dari unit layanan disabilitas Di Stikpora Ada Masyaifur Rohman MH Masyaifur Rohman Apa kabar? Baik Alhamdulillah Selamat siang Untuk Pesona Inspira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kalau yang asing dengan Masyaifur Rohman Ini Mas Ipung biasanya ya Nama udaranya ya Mas? Nama beken Oke Pesona Inspira boleh gabung silahkan Sekali lagi di 0823-2383-999-M Untuk tema kita tentang Semua Anak Bisa Ikut PPDB Nah Ini karena tema kita adalah PPDB nih Sebelum kita pengen tanya Semua Anak Bisa Ikut Yang Bisa Ikut Siapa Aja nih Kira-kira Sebenarnya PPDB sendiri itu Apa sih? Gitu Silahkan Penerimaan peserta didik baru Yang ini setiap tahun Di akhir tahun pembelajaran Mulai bulan Desember kemarin Itu sebenarnya sudah dipersiapkan Perencanaan penerimaan peserta didik baru Dan itu nanti Akan Disahkan juknisnya Dalam waktu dekat ini Kemudian nanti pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru ini Sekitar Mei Kemudian awal Juni Dan Nanti peserta didik baru ini Akan Masuk di Pertengahan Juli Memasuki tahun pelajaran 2023-2025 Dan Penerimaan peserta didik ini Bukan menjadi Kepentingan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Saja Tetapi menjadi Kepentingan semua masyarakat Baik yang memiliki Anak Mau Melanjutkan sekolah Maupun Masyarakat secara umum Karena Kita ingin agar Semua masyarakat Yang berusia sekolah Ini bisa Dilayani dalam Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Onosobo Maka temanya hari ini Semua anak Itu Bisa dilayani lah Bisa dilayani Dalam proses PPDP ini Supaya semua anak nanti bisa Sekolah Begitu Baik Nah ini untuk PPDB sendiri adalah Penerimaan Pendaftaran Peserta didik baru ya Dan Untuk PPDB sendiri Ini kira-kira akan dibuka Mulai kapan nih Biasanya kan pertengahan tahun nih Atau mungkin Ada Kepastian tanggal Bulan gitu mungkin pak Iya Juknisnya sedang di Godot Sudah beberapa kali rapat Juga sudah Berkoordinasi dengan Berbagai pihak termasuk di dalamnya Bali Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Dilibatkan Kemudian Para stakeholder yang terkait Ada nanti Selain ada di Internal Dinas Pendidikan Juga yang ada di Luar Dinas Pendidikan Termasuk di dalamnya nanti Kominfo Karena Yang punya Bandwidth untuk bisa Membackup Aplikasi kami Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yang memiliki Data-data Kependudukan Terutama Dalam kategori Umur tertentu Ini menjadi bagian yang nanti Kita kerjasamakan Dan juga Dinas Sosial Yang memiliki DTKS Dan pihak-pihak lain Ini sudah mulai kami Koordinasikan Sehingga Diharapkan Nanti Juknisnya Bisa Ready Di akhir Bulan Februari Ini Dan juga Nanti akan Dilakukan Public hearing Sebelum Ini Digunakan Juga dilakukan Public hearing Supaya Masyarakat Bisa memberikan Masukan Manakala ada Celah-celah Yang belum Sempurna Nanti bisa Disempurnakan Lalu Kalau Timeline-nya Seperti yang tadi Saya sampaikan Untuk Perencanaan Sudah jalan Nah Perencanaan Sudah jalan Tinggal nanti Pelaksanaannya Karena Pelaksanaan Itu kan Sebenarnya Mulai Jadwal Pendaftaran Tetapi Kalau Kegiatan Persiapan PPDB Ini Justru Lebih banyak Lebih banyak Persiapannya Termasuk Di dalamnya Menyusun Daya tampung Jadi Daya tampung Di satuan Pendidikan Kita Misalnya Untuk Kelas 1 SD Berapa Kemudian Kelas 7 SMP Ada Berapa Daya tampungnya Itu harus Dikalkulasi Di Awal Selain Juga Menetapkan Wilayah Yuna Jadi Kalau Secara Hirarkis Kegiatan Untuk Perencanaan Penirian Paserta Didik Baru Ini Dimulai Dari Menentukan Ini Menentukan Wilayah Yunasi Dulu Jadi Wilayah Yunasi Itu Ditentukan Oleh Kita Dan Yunasi Yunasi Yang Sudah Ditentukan Wilayahnya Di Tahun Sebelumnya Nampaknya Masih Bisa Dipakai Sehingga Tahun Ini Tidak Perlu Ada Banyak Perubahan Dan Itu Sudah Ter Integrasi Di Dalam Aplikasi Sehingga Nanti Aplikasinya Juga Tinggal Menginput Data-data Yang Terkini Saja Yang Belum Tercover Selain Menentukan Wilayah Yunasi Itu Tadi Saya Sampaikan Menghitung Daya Tampung Daya Tampung Ini Ada Dua Yang Perlu Dikerjakan Di Dinas Pendidikan Memudah dan Olahraga Daya Tampung Yang Pertama Daya Kalkulasi Dari Seluruh Penduduk Usia Tertentu Nah Misalnya Misalnya Untuk Masuk Kelas 1 SD Kelas 1 SD Itu Adalah Untuk Kategori Mereka Yang Berumur 6 Sampai Dengan 8 Tahun Kurang Sedikit Atau Kategorinya 7 Tahun Tetapi Bisa 7 Tahun Lebih 11 Bulan Dan Seharusnya Itu Masih Boleh Masuk Ke SD Nah Ini Kita Himpun Dulu Data Dari Duk Capil Nah Setelah Dari Duk Capil Memberikan Data Ke Kita Nanti Itu Bisa Menjadi Bahan Memperkirakan Kelas Yang harus Disediakan Di SD MI Itu Ada Berapa Nah Contoh Yang kami Dapati Data Saat Sekarang Ini Mereka Lulusan SD Misalnya Lulusan SD Itu Ada 11 862 Yang Tahun Ini Yang Sedang Di Proses Pengajuan Pelangku Icasahnya Kemudian Yang Dari Apa Ini MI Ada 2830 Total Ada 14 692 Nah Dari 14 692 Nanti Ditambah Mereka Yang Usia Memenuhi Syarat Masuk SMP Ada Berapa Ini Datanya Ada Di Duk Capil Nah Kalau Kita Merujuk Pada Ini Dulu Yang 14 692 Ketersediaan Ruang Di SMP Kelas 1 Atau Kelas 7 Itu Nanti Dibagi 32 Kenapa Begitu Karena Jumlah Maksimal Jumlah Maksimal Siswa Di Kelas 7 Itu 32 Dan Ketemunya Itu 460 Jadi Siswa Lulusan SDMI Yang 14 692 Itu Membutuhkan Ketersediaan Ruang Di SMP MTS 460 Ruang Kelas Tentu Beserta Dengan Gurunya Dan Seterusnya Nah Ini Nanti Kita Hitung Saat Sekarang Kondisi Existing Di SMP Kelas 7 Ruangannya Ada Berapa Kemudian Di SMP Ada Berapa Baik Negeri Maupun Swasta Kalau Saya Melihat Data Ini Baru 362 Kondisi Existing Artinya Masih Ada Peluang Peluang Yang Lainnya Untuk Bisa Ikut Berperan Serta Dalam Menyediakan Ruang Bagi Mereka Yang Sudah Lulus Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Maupun MI Untuk Bisa Berlanjut Ke SMP Ini Yang Pertama Daya Tampung Ini Daya Tampung Secara Keseluruhan Kemudian Cara Menghitung Daya Tampung Yang Lainnya Itu Dengan Meminta Kepada Setiap Sekolah Sekolah Itu Mengirimkan Data Ke Kami Mengirimkan Data Akan Menampung Berapa Misalnya SMP Satu Tahun Ini Akan Menampung Berapa Peserta Didik Atau Berapa Rombongan Belajar SMP Dua Berapa SMP Dika Berapa Dan Seterusnya Nah Kami Biasanya Jika Ada Tambahan Daya Tampung Misalnya Dari Tujuh Menjadi Delapan Kami Tanya Berani Menambahkan Satu Ruangan Berarti Ada Konsekensinya Tersedia Ruang Tidak Kalau Tersedia Ruang Terus Gurunya Cukup Tidak Kalau Misalnya Benar Tersedia Ruang Dan Ada Guru Berarti Kita Merekomendasi Untuk Tambah Tetapi Kalau Tidak Kita Tidak Boleh Mengabaikan Layanan Jangan 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 Sampai Anak Sudah Diterima Tetapi Diminta Duduk Di Tempat Yang Tidak Layak Misalnya Kemudian Diberi Pembelajaran Oleh Guru Yang Tidak Kompeten Misalnya Ini Bagian Bagian Yang Kita Filter Jadi Di Perencanaan Daya Tampung Itu Kemudian Selain Itu Kita Juga Melakukan Pembuatan Juknis Pembuatan Juknis Yang Sedang Terus Disempurnakan Lalu Pembentukan Panitia Jelas Ini Panitia Perlu Diketahui Bahwa Panitia Peneriman Peserta Didik Baru Itu Nanti Di Kabupaten Ada Tapi Di Kabupaten Itu Levelnya Di Soal Kebijakan Dan Pemantauan Nah Sedangkan Nanti Pelaksanaannya Itu Karena Dari Satuan Pendidikan Sebab Yang Akan Menerima Peserta Didik Siapa Si Kan Sekolah Madrasah Nah Berarti Nanti Ada Panitia Yang Di Tingkat Satuan Pendidikan Nah Untuk Panitia Di tingkat Kabupaten Melibatkan Tadi Dari Dipora Kemudian Dari Kominfo Dari Capil Kemudian Dari Dinas Sosial Dan PMD Kemudian Hal-hal Yang Lainnya Yang Tidak Kalah Pentingnya Kita Menyiapkan Aplikasi Dan Nanti Juga Melakukan Sosialisasi Dan Ini Hari ini Kita Berada Di sini Menyampaikan Terima kasih Menjadi Bagian dari Kesempatan kita Menyampaikan Menyampaikan Informasi Memberikan Kegiatan Sosialisasi Kepada Asyarakat Nah Ada hal Yang penting Lagi Daya Tampung Dalam hal Ini Daya Daya Tampung Yang Tidak Boleh Diabaikan Khusus Yang Memiliki Kebutuhan Khusus Jadi Jangan Sampai Anak Yang Memiliki Kebutuhan Khususus Ini Tidak Terlayani Karena Untuk Semua Maka Kawan WLD Ini Sedang Melakukan Pendataan Nanti Akan Menyampaikan Informasi Berapa Jumlahnya Dan Kategorisasinya Seperti Apa Nanti Kita Akan Mendorong Agar Satuan-satuan Pendidikan Tidak Boleh Membatasi Hanya Anak-anak Yang Yang Non ABK Tetapi Yang ABK Harus Dilayani Oleh Setiap Satuan Pendidikan Yang Dekat Dengan Yonasinya Yang Utamanya Dekat Dengan Yonasinya Apalagi Kalau Anak ABK Itu Kan Butuh Yang Dekat Butuh Sekolah Yang Dekat Maka Sekolah Yang Dekat Dilarang Menolak Menolak Anak-anak Yang Berkebutuhan Khususus Dan Bahkan Ini Masuk Jalur Jalur Yang Khususus Yang Namanya Jalur Afir Masih Ini Diantaranya Nanti Untuk Pelaksanaan Beserta didik Penerimaan Ini Beserta didik Baru Akan Saya Sampaikan Lanjutannya Karena Nanti Kita Perlu Mengetahui Ada Berapa Jalur Kemudian Bagaimana Persentase Daya Tampung Masing-masing Jalur Dan Seterusnya Ini Nanti Kami Sampaikan Sementara Ini Terima Baik Terima Kasih Jadi Memang Ini Sudah Ada Persiapan Persiapan Seperti Daya Tampung Juga Apakah Ini Akan Memadai Atau Tidak Dan Jalur PPDP Biasanya Ada Tiga Ini Masih Akan Di Informasikan Lagi Ada Empat Untuk Yang SD Ada Tiga Yaitu Jalur Jonasi Kemudian Jalur Afirmasi Dan Jalur Kepindahan Orang Tua Kalau orang tuanya itu pindah tugas dari tempat tertentu Itu bisa melalui jalur-jalur ini Tapi kalau untuk yang SLTP Pendidikan baik MTS maupun SMP Ini bisa ditambah dengan jalur prestasi Bedanya di SD dengan di SMP Kalau di SD Tidak ada jalur prestasi Tapi kalau di SMP Ada jalur prestasi Kalau SMA nih Pak Kira-kira apakah Sama juga Pak SMA ada empat juga Ada jalur prestasi juga Yang SMA Yang SMK Ada Ada jalur ini Kebetulan untuk SMA-SMK Ini sudah Diambil alih Kemenangannya di provinsi Sehingga Kami hanya Mengikuti Sosialisasi informasi Yang diberikan oleh provinsi Kami tidak Ikut langsung Ikut langsung Hanya kami mendorong Agar Siswa-siswi Lulusan SMP MTS Khususnya kami di SMP Ya Transisi Dari SMP Ke SMA-SMK Itu harus dikawal Sebab Kalau tidak dikawal Ini nanti juga akan menjadi Sesuatu yang terukur Oleh kami Kalau misalnya ada anak Umur 17 tahun Yang tidak Sekolah Sudah lulus SMP Tetapi tidak sekolah Itu Itu nanti menjadi Bagian dari Yang akan menyebabkan Kami kinerjanya Berkurang Sehingga Kami punya gerakan Nanti Semua kepala SMP Plus guru-gurunya Itu mendorong Agar Lulusan SMP Yang sekarang sedang Menjalani kelas 9 Ini ya Didorong Dimotivasi Agar nanti Melanjutkan ke SLTA Begitu Jadi konsep kami Begitu Bahkan kami meminta Nanti Kawan-kawan kepala Sekolah Kepala Harapkan juga Mudah-mudahan bisa Kepala MTS juga Itu Semua Anak yang ada Di satuan pendidikan itu Misalnya Anak di SMP X Ada Misalnya Kelas 9 Ada 90 Misalnya Dari 90 Anak itu Saya Menginginkan Dan Mudah-mudahan Ini nanti bisa Terwujud Kepala sekolah Sudah punya Catatan Ini anak Mau melanjutkan Kemana Yang ini Kemana lagi Dan seterusnya Nah ini Nanti akan kami Rakorkan Di Tingkat Kabupaten Salah satu Agendanya Diantaranya Membuat Strategi Untuk melakukan Pemetaan Anaknya Mau kemana Nah Setelah itu Dikawal Tidak hanya punya datanya Tapi dikawal Dikawal Setelah PPDB selesai Benar enggak Ini anaknya Seperti yang ada Pada data Demikian juga Anak yang SD KSMP Semua Kepala SD Itu nanti Saya minta Agar Anak-anak Kelas 6 Yang ada Di satuan pendidikan Terdata Anak ini Namanya siapa Mau kemana Dan Akan Bersambung Sampai ke Taut TK TKB Nah Nah Kalau ada hubungannya Dengan yang Perkebutuhan khusus Kami punya Mitra ULD Nanti yang akan Ikut berkontribusi Berkontribusi Kesana Jadi Harapannya Gerakan Mayu sekolah Yang sudah Dicanangkan Beberapa Tahun Yang lalu Ini harus Benar-benar Teraktualisasi Artinya Aksinya itu Nyata Dan kuat Jadi Tidak hanya Aksinya Tetapi Cilian Kalau kami inginnya Aksinya yang besar Sekalian Dan Insya Allah Dengan ikhtiar Yang maksimal Ya Hasil Biasanya Tidak mengingkari Ikhtiar Meskipun Hasil Kita tidak bisa Menentukan Karena faktornya Banyak Tetapi Kita ingin Meningkatkan Ikhtiar Jadi Jika kita Ikhtiarnya Sudah maksimal Paling tidak Kita ya Sudah Tidak Kainan Kalau bosul Jawa Tidak Kainan Baik Jadi ada Beberapa Jalur Untuk PPDB Dan Salah satunya Ini ada yang Berkebutuhan Khusus Dan di Stikpura Punya mitra Ada ULD Nah Ini Mas Ipong ULD Ini Bagaimana Peran ULD Sendiri Untuk Proses PPDB Apakah Akan Mengawal Dari Paut Ketika Sampai Ke SMP Hingga SMA Tadi Sebenarnya Sudah Disampaikan Oleh Beliau Bapak Kepala Dinas Bahwa Hakikatnya Adalah Semua Anak Bisa Mengikuti PPDB Dan Semua Anak Juga Harus Terlayani Dengan Baik Nah Salah Satu Dalam Komponen Anak Itu Sendiri Adalah Terutama Untuk Anak-anak Yang Berkebutuhan Khususus Ataupun Penyandang Disabilitas Nah Kebetulan Di unit Kami Memang Berfokus Pada Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khusus Ini Merupakan Kerja Keras Bagi kami Untuk Bisa Memastikan Mereka Itu Melanjutkan Karena Memang Selama Ini Banyak Sekali Anak-anak Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khusus Itu Biasanya Hanya Selesai Sampai Di Sekolah Dasar Nah Ini Nanti Akan Menjadikan Anak Yang Tidak Sekolah Ataupun Sekolah Ini Sangat Disayangkan Apalagi Mereka Adalah Anak-anak Yang Memang Sudah Seharusnya Untuk Bisa Diberikan Pelayanan Secara Khusus Nah Kebetulan Di saat Ini Kami Di tahun Kedua Ini Karena Kemarin Di tahun Pertama Sudah Kami Lakukan Juga Bagaimana Memastikan Mereka Yang Dari TK Bisa Lanjut Ke SD Dari SD Bisa Lanjut Ke SMP Dan SMP Ke SMA Itu Selalu Kita Pantau Kita juga Berkomunikasi Dengan Pihak Sekolah Maupun Sekolah Yang Dituju Dan Kami Juga Memastikan Pihak Orang Tua Untuk Benar-benar Bisa Bersemangat Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Mereka Dan Kekhawatiran Kekhawatiran Yang Selama Ini Terjadi Ke Orang Tua Kami Berupaya Untuk Memberikan Pemahaman Bahwa Apapun Tidak Mereka Tetap Bisa Dilayani Dan Pendidikan Merupakan Faktor Penting Untuk Mereka Mereka Bisa Jauh Lebih Berkembang Dengan Baik Nah Kebetulan Tahun Ini Kita Ada 40 Peserta Didik Berkebetulan Khusus Yang Kita Dampingi Mungkin Biasanya Sehabis Ini Biasanya Banyak Bermunculan Laporan Laporan Yang Kami Itu Memang Sudah Kami Upayakan Untuk Kami Memastikan Terlebih Dahulu Apakah Yang Persangkutan Akan Melanjutkan Kemana Terus Sekolah Yang Dituju Mana Itu Nanti Kami Akan Berkomunikasi Dengan Sekolah Satu Agar Sekolah Yang Dituju Nanti Sudah Mengetahui Keadaan Dari Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Itu Sendiri Seperti Apa Dan Jalur Yang Harus Ditempuh Jalur Apa Karena Disini Memang Ada Yang Tadi Disampaikan Pak Adin Ada Empat Jalur Khususus Untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khususus Ini Memiliki Jalur Khusus Yaitu Jalur Afirmasi Nah Dari Kami ULD Mencoba Untuk Memastikan Benar-benar Mereka Bisa Melalui Proses-proses Itu Karena Terus Terang Saja Kalau Ini Tidak Dikawal Itu Biasanya Akan Putus Di Jalan Itu Berkaitan Apa Ya Ketidak Optimisan Dari Orang Tua Untuk Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khususus Ini Bisa Mendapatkan Jejang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Juga Tadi Sudah Dijelaskan Pak Adin Dengan Baik Pemetaan Mulai Dari Kapasitas Kelas Yang Mungkin Dari SD Sampai SMP Itu Seberapa Itu Baik Karena Memang Di awal Kita Tidak Menginginkan Bapak PBDB Ini Akan Menjadi Carut Marut Biasanya Kalau Dengan Adanya Pemetaan Ini Kan Nanti Jauh Lebih Mudah Termasuk Pemetaan Terhadap Peserta Didik Yang Berkebutuhan Khusus Kalau Sekarang Itu Sebenarnya Namanya Sudah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Peserta Didik Penyandang Disabilitas PD-PD Yang Terbaru Nah Itu Tadi Dari Yang 40 Peserta Didik Berkebutuhan Khususus Yang Akan Mengikuti PPDB Ini Sebenarnya Kalau Di kami Sudah Ada 291 PDBK Yang Terlapor Di kami Dan Ada Beberapa Yang Memang Jumlahnya 13 Siswa Yang Sebenarnya Bukan Kategori PDBK Ini Kami Memang Memahami Bagaimana Mereka Dalam Identifikasi Secara Sederhana Sejarah Memang Belum Begitu Maksimal Kami Juga Nanti Akan Mendampingi Kebutuhan Kebutuhan Atau Hal-hal Yang Memang Berkaitan Dengan Administrasi Untuk Mereka Bisa Melalui Proses PPDB Itu Sendiri Oke Jadi Keren Sekali Ini Untuk ULD Ini Sudah Ibaratnya Call Center Distrik Pura Gitu Ya Pak Karena Laporan Laporan Ini Masuk ULD Dan Akhirnya Keberadaan ULD Ini Membuat Anak-anak Yang Tadinya Tidak Tersentuh Akhirnya Mulai Muncul Dan Mulai Melanjutkan Sekolah Luar biasa Sekali Untuk Penyandang Disabilitas Untuk Alur Dapat Mengikuti Kegiatan PPDB Ada Syarat-syarat Khusus Atau Seperti Apa Begitu Kebetulan Untuk Jalur Alur Jalur Afirmasi Itu Salah Satu Syaratnya Adalah Mereka Memiliki Surat Keterangan Disabilitas Yang Pasti Dikeluarkan Oleh Misalkan Di RSU Atau Dokter Yang Khusus Kemudian Ada Surat Keterangan Disabilitas Dari Psikolog Juga Itu Dua Syarat Itu Yang Memang Sebagai Syarat Utama Untuk Bisa Ter-input Di Data Dapodik Melalui Jalur Afirmasi Di BPDB Itu Medua Itu Saja Yang Dibutuhkan Oke Jadi Ada Surat Keterangan Disabilitas Dari Dokter Dan Juga Dari Psikolog Gitu Kalau misalnya Enggak Dari Dokter Gitu Oke Nah Siapa Saja Si yang Termasuk Dalam Kategori Calon Peserta Didik Dengan Disabilitas Nah Kategori Yang Masuk Dalam Disabilitas Ini Kira-kira Seperti Apa Banyak Pesanan Inspira Yang Bertanya-tanya Gitu Kira-kira Seperti Contohnya Apa saja Gitu Kalau Di kami Itu Ada Yang Pertama Peseradi Dengan Hambatan Intelektual Itu Pasti Ini Yang Agak Susah Biasanya Identifikasi Ini Yang Banyak Orang Karena Secara Fisik Mereka Seperti Yang Lain Tapi Secara Kemampuan Intelekt Mereka Ada Hal-hal Seperti Keterlambatan Fungsi Kerjadasan IQ Kemudian Hambatan Dalam Perilaku Sosial Atau Adaptif Biasanya Agak Berbeda Enggak Biasanya Anak-anak Yang Punya Ciri Khas Di Hambatan Intelektual Kemudian Yang Kedua Peserata Dengan Lambat Belajar Atau Kita Lebih Mengenal Soul Liner Jadi Ini Juga Masuk Dalam Dampingan Kami Kemudian Ada Peserata Dengan Hambatan Pendengaran Atau Tuli Mungkin Di Selanjutnya Peserata Dengan Hambatan Penglihatan Itu Juga Masuk Dan Juga Yang Secara Fisik Motorik Jadi Peserta Didik Itulah Yang Kami Akumudir Ada Beberapa Yang Belum Memahami Kadang Perilaku Nakal Itu Masuk Kelaporan Kami Juga Itu Bukan Termasuk Dalam Lingkup Yang Kami Tangani Tapi Kami Tetap Mencoba Menjelaskan Kepada Pihak Sekolah Bahwa Ini Perlu Dipastikan Apakah Yang Bersangkutan Benar-benar Merupakan PP Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Atau Peserta Didik Penyandang Disabilitas Atau Bukan Kita Fasilitas Juga Di Ini Assessment Psikolog Jadi Dina Selama Ini Sudah Berjalan Bahkan Kemarin Kami Juga Bekerja Sama Dengan UNJ Melakukan Assessment Secara Masal Itu Luar Biasa Dan Nanti Hasil Dari Assessment Itu Juga Bisa Menjadi Acuan Sekolah Bagaimana Cara Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Mereka Oke Ini Sudah Dilakukan Assessment Juga Jadi Banyak Hal Yang Sudah Dilakukan Oleh ULD Juga Gitu Oke Dan Peserta Inspira Yang mau Gabung Silahkan Masih Ditunggu Di 0823 2383 999 M Kita Akan Kembali Sesaat Lagi Masih Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Ada Bapak Musofa Dan Mas Ipung Dari Unit Layanan Disabilitas Distrik Bura Kabupaten Wonosobo Kita Akan Kembali Sesaat Lagi Jadi Pastikan Tetap Bersama Kami Dialog Hari Ini 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaik Dan Kita Masih Ngobrol 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 Yang asik Dan seru Dari Tadi Saya Menyimak Pak Musofa Selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Juga Mas Ipung Ini Ketua Juga Di Unit Layanan Disabilitas Distrik Bura Kabupaten Wonosobo Semua Anak Bisa Ikut PPDB Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Ini Mungkin Saya Akan Bacakan Terlebih Dahulu Yang Pertama Ada Ibu Kristi Ini Ibu Kristi Ingin Menanyakan Kalau Piagam Prestasi Anak TK Yang Mau Masuk KSD Apakah Berpengaruh Mungkin Tadi Sudah Dijelaskan Tapi Barangkali Bisa Sambil Menambah Pengetahuan Juga Karena Mungkin TK TK Juga Ikut Lomba Mewarnai Lomba Lomba Yang Lain Jadi Barangkali Piagam Atau Sertifikatnya Bisa Digunakan Silahkan Pak Musova Terima kasih Piagam Di TK Lomba Di TK Di Paut Itu Pasti Bermanfaat Terutama Bagi Meningkatkan Kepercayaan Diri Mereka Peserta Didik Paut TK Itu Kemudian Juga Menjadi Bahan Untuk Mengukur Ya Mengukur Prestasi Tertentu Yang dilatihkan Oleh para Pendidiknya Artinya Kegiatan Lomba Di Paut Di TK Itu Silahkan Terus Dilanjutkan Ya Nggak Usah Dihentikan Meskipun Di SD Kelas 1 Yang Berasal Dari TKB Itu Lulusan TK Itu Memang Tidak Ada Wadah Untuk Jalur Prestasi Jadi Masuk Ke SD Kelas 1 Itu Khusus Dengan Jalur Yonasi Kemudian Afirmasi Lalu Lalu Ada Jalur Jika Ada Kepindahan Orang tua Kepindahan Tugas Orang tua Hanya Jalur Itu Prestasi Memang Tidak Disediakan Sesuai Dengan Ketentuan Dari Kementerian Begitu Jawabannya Oke Semoga ini Terjawab Ibu Kristi Karena Mungkin Ibu Kristi Besok Anaknya Sudah Mulai Masuk SD Tapi Seperti Pesannya Pak Mussofa Bahwa Jangan Sampai Berhenti Untuk Berkreasi Pertanyaan Selanjutnya Ada Suparno Dari Kejajar Mau bertanya Mengenai Pendaftaran Sekolah Saya Ada Saudara Yang Tuli Umur Sudah 9 Tahun Ingin Sekali Sekolah Tapi Karena Terkendala Biaya Jadi Tidak Bisa Ke SLB Apakah Bisa Masuk Pendaftaran Di Sekolah Inklusi Terima Kasih Ini nanti Akan Diteruskan Oleh Mas Ibung Semua Sekolah Itu harus Menerima Kondisi Apapun Calon Berserta Didik Atau Semua Satuan Pendidikan Perlu Saya Sampaikan Satuan Pendidikan Itu Ada Banyak Ragamnya Ada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Ini Formalnya Kemudian Ada Pendidikan Kestaraan Juga Kemudian Juga Ada Madrasah Jadi Nanti Kita Sesuaikan Terkait Dengan Nanda Yang Tadi Namanya Tidak Disebutkan Nama Anandanya Itu Yang Umur 9 Tahun Dan Tuli Coba Nanti Dikaji Mas Ibung Kemungkinannya Bisa Diberikan Layanan Lewat Satuan Pendidikan Yang Mana Jadi Kita Memang Memberikan Layanan Dan Sesuai Dengan Regulasi Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Memang Secara Regulatif Itu Ada Ketentuan Umur Ada Ketentuan Ketentuan Umurnya Jadi Untuk Masuk Ke SD Itu Umurnya Paling Tinggi Berapa Ada Ketentuannya Dan Paling Tinggi Itu Kalau Untuk Masuk Ke SD Kelas 1 Itu Ada 7 Lebih 7 Tahun Lebih 11 Bulan Lebih 29 Hari Boleh Belum 8 Tahun Itu Itu Boleh Nah Terkait Dengan Kasustik Ini Nanti Yang Penting Kita Memberikan Layanan Mas Ibung Memberikan Layanan Bagaimana Caranya Supaya Lebih Cocok Dan Sesuai Dengan Regulasi Mungkin Menambahkan Mas Ibung Benar Yang tadi Disampaikan Pak Adin Bahwa Karena Kami Juga Dalam Melakukan Suatu Hal Juga Ber Perdoman Dengan Regulasi Yang Ada Sedangkan Yang Bersongkutan Memang Sudah Melewati Batas Dari Ambang Usia Yang Sudah Diatur Mungkin Nanti Akan Kami Bercoba Berkomunikasi Baik Dengan Pihak Keluarga Ataupun Dengan Pihak Sekolah Kestaraan Jadi Jadi Kami Ada SKB Yang Memungkinkan Memungkinkan Untuk Diantar Atau Kejar Paket Yang Mungkin Terdekat Di Wilayah Anak Tersebut Tapi Kami Juga Nanti Akan Melihat Situasi Karena Memang Tadi Yang Disampaikan Kalau Ke SLB Mohon maaf Karena Memang Di Wonosobo Belum Ada SLB Yang Negeri Jadi Masih Swasta Itu Pun Belum Mencangkup Semua Ragam Sehingga Ini Jadi Persoalan Juga Kalau Kita Paksakan Apakah Nanti Yang Bersakutan Karena Tuli Mungkin Bisa Bisa Di SLB Tetapi Karena Tadi Yang Alasan Dengan Biaya Jangkauan Wilayah Nah Ini Menjadi Sesuatu Yang Perlu Kami Kaji Terlebih Dahulu Kami Coba Nanti Akan Berkomunikasi Boleh Melaporkan Saja Terlebih Dahulu Unit Kami Secara Detail History Maupun Apa Wilayah Bagaimana Sehingga Anak tersebut Tetap Mendapatkan Haknya Bisa Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Andai kata Memang Tidak Mampu Di SD Dan SMP Mungkin Akan Kami Coba Untuk Berkomunikasi Dengan SKP Ataupun Kejar paket Yang Memang Ada Di Wilayah Setempat Oke Semoga Ini Pertanyaannya Sudah Terjawab Ada Lagi Yang Bertanya Dari Mas Irvan Di Wonosobo Tema Yang Diangkat Kali Ini Luar Biasa Keren Sekali Semua Anak Bisa PPDB Namun Banyak Manusia Atau Masyarakat Di Wonosobo Yang Belum Memaknai Tentang Tema Ini Bagaimana Menyadarkan Masyarakat Bahwa Semua Anak Ini Bisa PPDB Iya Peneriman Peserta Didik Baru Itu Ada Momennya Memang Momennya Pada Awal Tahun Pembelajaran Baru Kemudian Di Selah Selah Atau Di Pasca Itu Memang Namanya Sudah Berbeda Kalau Misalnya Ada Seorang Anak Yang Akan Masuk Ke Satuan Pendidikan Yang Diharapkan Atau Yang Sesuai Tapi Sudah Lewat PPDB Itu Sebenarnya Secara Regulatif Tidak Tidak Bisa Oleh Karena Itu Saya Mengharapkan Agar Momen PPDB Itu Menjadi Perhatikan Kita Seluruhnya Kita Perlu Mensosialisasikan Pada Masyarakat Ayo Semua Anak Yang Sedang Masanya Untuk Masuk Ke Sekolah Ke Madrasah Baik Kelas Satu Kemudian Kelas Tujuh Kelas Sepuluh Kita Dorong Agar Mereka Bisa Masuk Kesatuan Pendidikan Nah Kalau misalnya Ada Kendala Kendala Silahkan Bisa Konsultasi Koordinasi Dengan Kami Barangkali Ada Kendala Kendala Yang Harus Dicarikan Jalan Keluar Bersama Sama Kemudian Pendidikan Kestaraan Itu Bukan Pendidikan Kelas Dua Tetapi Pendidikan Yang Setara Ini Yang Perlu Dikahami Bersama Pendidikan Yang Setara Artinya Kalau Misalnya Ada Orang Yang Tidak Bisa Menjangkau Di Pendidikan Yang Formal Pendidikan STMI SMP MTS Dan SMK M M M M M Jangan Khawatir Haknya Sama Kalau Misalnya Dia Sudah Lulus Paket A Dia Bisa Melanjutkan Ke SMP SMP Formal Kemudian Yang Asal Usianya Memenuhi Kemudian Yang Paket B Bisa Ke SLTA Atau Paket C Sesuai Dengan Kategori Umur Kemudian Yang Ini Yang Menarik Lulusan Paket C Umur Berapapun Itu Bisa Melanjutkan Kuliah Umur Berapapun Ini Tidak ada Batasan Kalau Yang Ini Sehingga Harga Dari Kelulusan Di Pendidikan Kestaraan Sudah Memang Setara Sudah Memang Setara Dengan Dengan Pendidikan Yang Yang Lainnya Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Alternatif Perlu Di Kestaraan Ya Itu Motivasinya Sudah Setara Dan Haknya Juga Sama Haknya Misalnya Untuk Mendaftarkan Perangkat Desa Sekarang Perangkat Desa Minimal SLTA Atau Serajatan Nah Mereka Lulusan Paket C Sudah Bisa Memenuhi Syarat Menjadi Perangkat Desa Jadi Syarat Administratif Dan Selepas Jadi Ini Yang Perlu Di Mengerti Bersama Jadi Harapannya Saat Sekarang Itu Semua Anak Bisa Sekolah Ya Kami Bersama Dengan Sekolah Swasta Kami Yang Membina Sekolah Negeri Dengan Semua Kawan-kawan Yang Menyelenggarakan Sekolah Swasta Itu Bau-membau Masih Tersedia Ruang Masih Tersedia Ruang Yang Cukup Nah Meskipun Memang Kami Melihat Ada Kendala Distribusi Kendala Distribusi Di Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kan Satuan Pendidikannya Lebih Padat Artinya Pilihannya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Kecamatan Kecamatan Yang Di Luar Wonosobo Karena Memang Banyak Orang tua Yang Kerja Di Mana Ini Di Kabupaten Wonosobo Mungkin Juga Bersama Dengan Membawa Anaknya Mungkin Ada Di Sekolah Di Banyak Di Sekolah Swasta Malah Yang Ini PPDB Tidak Ada Yonasi Jadi Harapannya Momen PPDB Difahami Bareng-bareng Dimengerti Untuk Bisa Menjadi Momen Menarik Semua Anak Yang Belum Sekolah Masanya Sekolah Ayu Sekolah Oke Jadi Tidak ada Alasan Untuk Terbatas Biaya Terbatas Biaya Semua Semua Anak Bisa Sekolah Bisa PPDB Ini Tidak ada Alasan Berkebutuhan Khusus Karena Tercover Mas Ibu Ini Ibu Risma Mau bertanya Kalau Soal ULD Apakah Semua Anak Disabilitas Di Wonosobo Sudah Terjangkau Kalau Unit Layanan Disabilitas Untuk Kami Memang Lebih Berfokus Untuk Mereka Yang Terlapor Yang Melaporkan Kami Jadi Kami Juga Butuh Kayak Efek Domino Istilahnya Efek Domino Dari Semua Masyarakat Bisa Untuk Turut Serta Juga Memberikan Informasi Berkaitan Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Ularaka Ini Sudah ada Unit Layanan Disabilitas Yang Memang Nantinya Akan Memberikan Informasi Kemudian Memberikan Asesmen Juga Dan Memberikan Pelayanan Jadi Agar Orang tua Orang tua Yang Memiliki Anak Penyandang Disabilitas Atau Berkebutuhan Khusus Ini Jauh Punya Optimisme Untuk Bagaimana Anak Ini Mendapatkan Pendidikan Karena Satu Hal Mungkin Kalau Yang Memang Tidak Ada Terkendala Secara Intelektual Mungkin Mereka Bisa Saya Yakin Bisa Saya Sendiri Selaku Penyandang Disabilitas Sudah Membuktikan Itu Dan Latar Belakang Itu Bukan Menjadi Sebuah Persoalan Karena Memang Saya Sendiri Bukan Dari Latar Belakang Yang Mohon Maaf Ini Dari Keluarga Pendidik Bapak Saya SMP Ibu Saya Kejar Paket Tapi Optimisme Orang Tua Untuk Memberikan Saya Pendidikan Yang Tinggi Sudah Membuktikan Ini Satu Sehingga Anak Itu Bisa Jauh Lebih Mandiri Andai Kata Memang Anak Itu Tidak Mampu Secara Akademis Minimal Dia Secara Sosial Interaksi Karena Saya Sudah Banyak Membuktikan Bahwa Anak Anak Yang Berkebutuhan Khusus Secara Intelektual Yang Mereka Hanya Di Rumah Dan Mereka Yang Di Sekolah Jauh Berbeda Jauh Lebih Baik Mereka Yang Di Sekolah Karena Lingkungan Memang Akan Berikan Sebuah Support Ketakutan Ketakutan Adanya Bullying Saya Rasa Itu Akan Mengecilkan Mengecilkan Orang Tua Untuk Menjadi Anak Itu Kuat Justru Seharusnya Hal-hal Yang Semacam Menjadikan Keoptimisan Bahwa Anak Saya Jauh Lebih Kuat Karena Sudah Terbiasa Dengan Interaksi Sosial Yang Berbagi Macam Karakter Karena Di Sekolah Itu Banyak Karakter Anak Disitulah Anak Itu Jauh Lebih Berkembang Kemudian Dengan Perkembangan Lingkungan Sosial Itu Juga Akan Memberikan Pengembangan Pada Kemandirian Sehingga Pihak Sekolah Bu Kalau Memang Anak Ini Tidak Bisa Kita Tutun Di Akademis Masih Banyak Hal Misalkan Secara Fisik Memang Mampu Dia Bisa Kita Larikan Di Seni Di Olahraga Ataupun Bahkan Paling Minimal Dia Bisa Mandiri Karena Kemandirian Itulah Yang Minimal Akan Menjadikan Anak Ini Bisa Tumbuh Dengan Baik Bisa Juga Menjadi Harapan Optimisme Orang Tua Ruh Melayani Dulu Menerima Dulu Mereka Karena Kalau Mereka Bisa Berbicara Mereka Kadang Mengungkapkan Bahwa Di Sekolah Itu Adalah Rumah Keduanya Orang Tua Keduanya Dan Keluarga Keduanya Maka Kami Khususnya Untuk Orang Tua Ini Kami Mohon Untuk Mereka Bisa Optimis Masuklah Ke Sekolah Apalagi Dinas Pendidikan Sudah Sangat Luar Biasa Di Sobo Disabilitas Di Wonosobo Jauh Lebih Baik Daripada Kota Kota Lain Pemahaman Penerimaan Kesempatan Juga Karena Saya Tidak Ingin Kesempatan Yang Diberikan Pemerintah Daerah Misalkan Dari Mulai Pekerjaan Kemudian Hal-hal Yang Lain Itu Akan Terkendala Hanya Karena Masalah SDM Pendidikan Yang Tidak Ada Karena Selama Ini Pemerintah Sudah Banyak Mengakses Peluang Peluang Pekerjaan Hanya Saja Memang SDM Yang Dibutukan Tidak Ada Sehingga Kami Ingin Bersama Sama Kita Dukung Mereka Agar Mendapatkan Pendidikan Sehingga Kehidupan Mereka Jauh Lebih Layak Karena Bagaimanapun Kedepan Anak-anak Disabilitas Itu Akan Banyak Mendapatkan Kesempatan Itu Oke Ini Artinya Butuh Support Sistem Juga Dari Orang Tua Kalau Sudah Didukung Di sekolah Juga Akan Yaman Bahkan Tadi Dikatakan Menjadi Rumah Kedua Oke Luar Biasa Dan Satu Lagi Halo Selamat Siang Saya Fans Mas Ipung Saya Harap Mas Ipung Dan Teman-teman Serta Pak Kepala Dinas Pendidikan Dapat Memotivasi Anak-anak Disabilitas Untuk Terus Bersekolah Terima Kasih Mau Ditanggapi Mas Ipung Salam Untuk Fans Mas Ya Terima Kasih Dan Kami Selalu Berharap Anak Disabilitas Menjadi Anak-anak Yang Baik Yang Cerdas Yang Tumbuh Dengan Dengan Sama Dengan Mereka Punya Kesempatan Yang Sama Dan Tadi Saya Sampaikan Juga Ada Anak-anak Disabilitas Yang Dari Kesetaraan Sekolah Kesetaraan Juga Banyak Yang Lulusan Kesetaraan Dan Mereka Tetap Optimis Mereka Tetap Jauh Lebih Baik Itu Bisa Dibuktikan Jadi Apapun Keadaannya Kami Dorong Untuk Mereka Tetap Bisa Sekolah Apalagi Yang Sudah Sekolah Sampai Kelas 6 Kok Hanya Tinggal Nunggu 3 Tahun Dan 3 Tahun Berikutnya Kok Tidak Kuat Sesuatu Sayangkan Jadi Alangkah Baiknya Sudah Sampai Kelas 6 Kok Melanjutkan Ke SMP Sayang Sekali Karena Kesempatan Kesempatan Itu Akan Banyak Sistem Di Pemerintahan Kita Inklusivitas Itu Akan Selalu Menjadi Prioritas Apalagi Sekarang Sudah Dimudahkan Wonosobo Semakin Menjadi Kabupaten Yang Inklusif Dan Ini Karena Sudah Di Penghujung Acara Saatnya Kita Akan Menuju Ke Closing Statement Dari Masing-masing Narasumber Terkait Dengan Tema Kita Hari Ini Dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Pastinya Yaitu Semua Anak Bisa Ikut PPDB Dan Closing Statement Ini Akan Diawali Dari Siapa Silahkan Mungkin Pak Kepala Dinas Pak Musofa Silahkan Iya Semua Orang Kan Ingin Menjadi Lebih Baik Siapapun Itu Cara Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Itu Kita Harus Merubah Diri Salah Satu Instrumen Yang Penting Untuk Bisa Mengubah Diri Sendiri Itu Adalah Dengan Pengetahuan Tidak Mungkin Orang Bisa Mengubah Dirinya Tanpa Mengubah Pengetahuannya Tanpa Mengisi Kognitifnya Tanpa Menata Pikirannya Dan Seterusnya Nah Instrumen Yang Sudah Disediakan Adalah Satuan Pendidikan Oleh Karena Itu Bismillah Kita Berniat Menyekolahkan Anak Dan Anak Juga Sekolah Niatnya Adalah Mengikuti Perintah Allah Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dengan Mengikuti Perintah Allah Insya Allah Kesulitan Kesulitan Nanti Akan Teratasi Secara Alamnya Saya kira Terima kasih Luar biasa Ini artinya Berdoa dan Berusaha Oke Dari Mas Ipong Silahkan Ini Bagus sekali Yang tadi Saya mengatakan Bahwa Hakikatnya Sama Sebenarnya Pendidikan Itu Untuk Tujuannya Adalah Menjadikan Hidup Kita Itu jauh Lebih layak Daripada Yang tidak Mendapatkan Pendidikan Begitu Juga Dengan Para Peserta Didik Dengan Penyandang Disabilitas Kami juga Berharap Bahwa Pendidikan Inilah Yang akan Menjadikan Mereka Jauh Lebih layak Jauh Jauh Lebih Bisa Mandiri Dan Bisa Bersosialisasi Dan Berinteraksi Dengan Dengan Kemampuan Kemampuan Mereka Jadi kami Berharap Optimisme Orang tua Untuk Terus Bisa Memberikan Bekal Pendidikan Dan Memberikan Lingkungan Yang tepat Lingkungan Yang tepat Yaitu Ada Di sekolah Saya yakin Di sekolah Anak-anak Dengan kondisi Apapun Akan Jauh Lebih Baik Jangan Pernah Takut Ada Bulling Jangan Pernah Takut Nanti Anak Tidak Mampu Yang penting Yakin Dulu Bahwa Saya bilang Lingkungan Yang paling Tepat Untuk Anak-anak Penyandang Di sekolah Mereka Jauh Lebih Baik Mereka Jauh Lebih Tumbuh Kembang Sehingga Ketakutan Saat Orang tua Itu Mohon Maaf Meninggal Dunia Sudah Tidak Ada Yang Mengurus Sudah Tidak Seperti yang disampaikan Pak Kadin Dan juga Mas Ipong Terima kasih sekali Untuk kedua narasumber kita Siang hari ini Dan terima kasih juga Untuk Pesona Inspira Yang sudah bergabung Di Whatsapp Di 0823 2383 9996 Saya juga menyapa Yang ada di Instagram Dari tadi kita live Di Instagram At Pesona FM Monosobo Terima kasih sudah bergabung Nanti bisa ditonton lagi Tayangan ulangnya Dan juga bisa Dilihat Nanti di Youtube Radio Pesona Di Pesona FM Monosobo juga Dan Saya juga harus pamit Terima kasih sekali Pak Musofa Terima kasih Mas Ipong Sukses selalu pastinya Dengan tema kita Semua Anak bisa ikut PPDB Seperti yang disampaikan Pak Musofa juga Bahwa Kita harus selalu Menuntut ilmu Dan kita harus Mendekatkan diri dengan Allah SWT Maka akan Ada kemudahan Seperti hadis juga Mengatakan bahwa Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina Dan demikian Dialog kita hari ini Sampai jumpa lagi Selamat siang Saya Mita Bersama Nara Sumber Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh